Halo guys, di video kali ini kita akan memainkan game yang judulnya itu SNK Fighting Master Jadi game ini tuh sekarang udah ada di Playstore Indonesia ya dan juga udah rilis Dan sebelumnya gue juga udah pernah memainkan game ini ya Itu udah lama banget sih, entah waktu server cinanya, entah server global gue juga gak tau ya Tapi yang jelas itu gue udah pernah mencoba game ini guys Oke, dan seperti apa gameplaynya langsung aja kita coba buat enter game Oke disini tuh kita disuruh buat milih MC gitu Oh iya, kalau gue gak salah game ini tuh rilisnya itu udah dari tanggal 30 Januari sih Cuman gue gak tau juga sih guys, yang penting ini tuh gue udah telat banget sih sebenernya Tapi gak masalah, kita mainkan aja Disini tuh gue pilih yang versi male-nya aja, sesuai dengan gender gue Dan ini gue pake NickDG after game YT, kalau bisa Dan ini dia Kalau saya inget gue, kalau gue gak salah, game ini tuh konsepnya kayak game turn-based gitu guys Jadi bukan game-game fighting yang sesuai dengan ekspektasi kalian ya, seperti itu Oke, ini untuk cutscene dan juga untuk dialognya bakalan gue skip-skip aja Oh, Metal Slug dong Dan ini dia untuk battle-nya Jadi untuk battle-nya itu udah auto ya Kita tinggal mungkin kayak mengeluarkan skill karakter Kemudian kita itu bisa kayak koleksi-koleksi karakter Paling gitu doang sih, dan itu dia Tapi menurut gue konsep SNK-nya itu masih kerasa banget ya guys Keren sih Apalagi ini untuk grafiknya menurut gue juga lumayan keren sih Ya walaupun berubah jadi game turn-based dan juga Kayak apa tuh namanya, ya model ginian ya Auto gini guys Sebelumnya gue juga gak pernah sih ya buat nyobain serisnya SNK Tapi gue juga gak tau juga guys, ini game sebelumnya itu pure fighting Atau memang seperti ini gameplaynya dari awal ya Itu gue juga gak tau sih Tapi kalau dari yang gue liat-liat sebelumnya Atau yang pernah gue liat-liat juga di Youtube Entah gue salah atau enggak Game ini tuh sebenarnya mengusung tema fighting sebelumnya ya Kayak Tekken gitu, tapi gue gak tau juga sih guys Tapi harusnya gitu ya Oke Sekarang kita masuk ke stage 1 bagian 2 Ya paling kerjaan kita tuh cuman gini doang sih Kayak menyelesaikan dialognya Kemudian kita masuk ke dalam battle gitu kan Terus kita koleksi karakter Dan kita sekarang udah bisa speed up kali 2 Oke Dan ini kita bisa liat skillnya juga guys Yang bikin game ini tuh keren Kalau kata gue sih ininya ya Apa tuh namanya? Ininya guys Skill-skill dan juga animasi bertarungnya gitu Ini sorry ya kalau misalnya Wow Wih katsinya bagus banget dong animasinya Dan udah kelar Dan sekarang kita mendapatkan beginian Kita disuruh buat balik ke dalam UI-nya Oh Fitur gashanya sekarang Jadi kita sekarang bisa buat mencoba recruit 1 kali Kita gas aja Untuk animasi pertamanya gak usah kita skip Kalau gue gak salah disini tuh kita bisa menggunakan 3 karakter sih ya Dalam satu tim Gue waktu pernah pertama kali menyoba game ini tuh Udah lama banget guys Jadi udah lupa gitu sih gue Ini dia Oh 6 kah? Kalau gue liat kayaknya disini tuh kita bisa menggunakan 6 karakter dalam satu tim ya Karena ada 6 slot Oh disini coy Oke menarik sih Dan seperti biasa Kalau game-game kayak gini tuh Bakalan ada kayak semacam level up karakternya gitu ya Ada equipmentnya juga Oke kita level up semua Sip udah kelar Dan kita langsung lanjut lagi buat fighting Dan ini dia guys Udah ada fitur auto-nya sekarang Tapi karakter-karakter SNK disini tuh lengkap banget ya guys Ada semua gitu loh Baik yang hero-nya atau v-line-nya gitu kan Animasinya keren-keren sih Efek pertarungannya itu bagus-bagus semua guys Abis ini kayaknya kita bakalan dikasih karakter lagi sih Tapi kayaknya sejauh ini tuh Yang bisa gue liat Kayaknya satu tim itu bisa menggunakan 3 karakter ya Belum ada yang lebih sih dari tadi yang gue liat Buset ya apain tuh Bismack down dong Oh Jadi skill kita itu cuman skill MC doang kayaknya ya Yang skill di sebelah kiri bawah ini guys Kayaknya tuh cuman indikator buat skill MC kita doang Sedangkan untuk skill yang karakternya itu gak ada indikatornya ya Seperti itu Jadi bener-bener full auto gitu dia guys Jadi seperti biasa menurut kalian gimana guys Kalo menurut gue sih game ini tuh lumayan keren sih ya Apalagi untuk kalian-kalian yang pecinta series SNK Ini tuh worth it banget sih Gamenya itu simple Cuman menarik sih guys Mulai dari desain visualnya juga kalo kata gue Wow Bahaya sih itu Untuk beberapa desain karakternya lumayan bahaya juga ya Tapi gak semua sih Gak biasa lah ya kalo game-game fighting kayak gini tuh Desain desain karakter seperti itu udah biasa Biasa banget ya guys Karena kayak di series Tekken gitu kan Di SNK pun juga menurut gue seperti itu sih Oke Dan sekarang kita udah bisa buat advance karakter kita ya Kayaknya advance disini tuh cuman buat meningkatkan Semacam kayak Enchant-nya gitu Atau buat upgrade gitu Bukan level up gitu ya Atau evolusi gitu kalo kata gue Dan ya kalo misalnya kita udah meningkatkan Plus atau upgrade dari karakter kita Itu kita bakalan bisa diberikan kayak semacam Tribut-ribut seperti ini guys Seperti itu kira-kira Nah ini tuh kan masih nol gitu kan Kalo kita upgrade Nah itu dia Jadi nambah guys Oke keren sih Kita naikin semua aja kalo gitu Sip Kita balik lagi guys buat ke fighting-nya Dan mungkin kayaknya gue bakalan main game ini tuh Cuman sampe kebuka fitur Gacha gratisannya doang Atau gacha multinya Itu pun kalo ada ya Dan sekarang kita udah bisa speed up kali 3 Tapi kayaknya gue bakalan pake kali 2 aja sih Karena kalo kali 3 Kayaknya kecepatan banget ya Agak kurang gitu experience kita guys Abis yang ini tuh gue bakalan coba buat cek dulu ininya UI-nya Sama emailnya ya Mana tau gue dikasih tiket gacha gratisan gitu kan Ya paling gue ya kalo game-game kayak gini tuh Yang gue cari gacha gratisannya doang sih Karena gue penasaran gitu buat aduh hoki gitu guys Sumpah ini game worth it banget sih guys Seriusan Oke sekarang kita disuruh buat recruit lagi ya Cuman kali satu lagi coy Kita cobain aja Kira-kira gue dikasih apaan ini Ini gue skip aja lah ya Oke gue dikasih character yang perempuan dong Kita balik dulu Kita setting line up-nya Oke sekarang gue udah punya 4 karakter Dia joget-joget gitu dong Oke kita bakalan coba buat test drive ya Karakter baru kita Oh Sekarang mau di Karir gitu kah? Oke Kayak masuk mode champion gitu guys Sekarang gue udah bisa menggunakan 4 karakter kayak ini Dan ada sedikit komiknya gitu Oh lawan kita beginian dong Oke menarik Kalo seinget gue sih Waktu dulu itu gue mainnya itu cuma sampai disini doang guys Itu kalo seinget gue ya Disini gue kali 3 aja biar cepet dikit Dan kalo gue gak salah ntar Nah dia itu bakalan berubah Yang rambut merah ini Oh iya dong Sekarang kita bisa menggunakan 6 karakter kayaknya guys Konsepnya kayak Tekken banget sih ya Ini game SNK yang pertama kali gue cobain sih ya Yang All Star Fight-nya gitu guys Nah itu kan Bener kata gue dia itu bakalan merubah gitu Wah langsung meningsuai dong karakter gue Tapi untungnya dia itu ngamuknya cuma sekali doang ya Kalo ngamuknya sampe karakter gue semuanya meningsuai Kayaknya bakalan ketetelan juga sih gue Oke menang juga akhirnya Oke sekarang kita udah masuk ke kompetisi yang kedua Dan sekarang bisa kita skip dong Oke Gila ini game udah kayak game idle aja ya Bisa di skip-skip segala guys Jadi lebih gampang gitu sih kalo kata gue Oke ini bakalan gue skip juga mungkin Atau gue tonton dulu aja kalo gitu Oke nya bakalan kita Kita bakalan juru buat nonton sih kayak ini ya Konsep komiknya juga bagus banget dong Udah kayak baca komik Marvel gak sih Oke oh bisa kita skip juga dong ternyata guys Wah gila Itu skill apaan tuh Itu kalo musuhnya sakit dikit Kayaknya bakalan meningsuai semua Karakter gue Untungnya musuhnya pada Kacau semua dong Dikit lagi mungkin kayaknya bakalan gue skip aja Oke kita skip aja Kelamaan soalnya guys Disini gue juga udah recording sekitar belasan menit juga sih Oke guys tadi ternyata setelah kita selesaikan buat fighting yang keduanya Itu gue disuruh buat download lagi sekitar yang bisa kalian lihat di bawah ini ya Yang ini Itu gue disuruh buat download sekitar 2GB lagi guys Dan mungkin kayaknya kalo misalnya kita tungguin bakalan kelamaan Jadi gue bakalan sampai disini dulu aja videonya Oke seperti biasa jangan lupa untuk like-in juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye